Ini dia cara menghapus file sampah tersembunyi di semua handphone Android. Langkah pertama kita buka aja aplikasi File Manager. Kemudian di pencarian silahkan kalian ketik MSG. Maka nanti akan muncul file sampah tersembunyi di handphone kalian. Ukurannya pun cukup besar-besar, jadi silahkan hapus semuanya. Kita tandai salah satu, kemudian bisa pilih semua di atas ataupun klik satu-satu kayak gini. Dan silahkan kalian hapus aja. Tenang, untuk data-data di handphone kalian aman kok. Segitu dulu aja, semoga membantu. Cara menghapus histori pencarian di file store yang seperti ini. Jadi misalkan kalau ada teman yang pinjam handphone kemudian lihat histori file store-nya, tenang, kalian bisa kok menghapus histori yang kayak gini. Oke, pertama kita kembali dulu aja. Kemudian kita pilih logo akun di pojok kanan atas. Selanjutnya kita pilih menu setelan. Selanjutnya kita pilih yang menu umum dan kita pilih preferensi akun dan perangkat. Geser ke bawah dan silahkan kalian pilih hapus histori penelusuran perangkat. Kita pilih hapus histori. Oke sip, jika sudah kita kembali aja dan bisa kalian lihat sekarang di menu pencarian tidak ada lagi histori yang pernah kalian cari. Selamat mencoba! Karena banyak yang request, bang cara hapus histori di youtube dong. Oke, langsung aja. Pertama kita buka aplikasi youtubenya. Kemudian kita coba lihat di pencarian. Nah ini ada histori untuk pencarian. Dan satu lagi di youtube itu ada histori tontonan. Kita buka aja menu koleksi. Nah disini ada histori apa saja yang pernah kita tonton di youtube. Seperti ini ya. Oke dan langsung aja kita coba hapus keduanya. Oke pertama kita masuk aja ke menu profile di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih menu setelan. Dan silahkan kalian pilih histori dan privasi. Pertama kita hapus untuk histori tontonan dulu. Kita klik hapus histori tontonan. Kemudian satunya lagi kita pilih hapus histori penelusuran. Oke sip, jika sudah di hapus keduanya, kita coba kembali. Untuk histori tontonan kita coba refresh. Nah maka sekarang tidak ada histori untuk tontonannya. Begitupun untuk pencarian. Maka histori pencariannya pun sudah tidak ada. Jadi jika ada orang yang pinjam handphone kita kemudian buka youtube. Maka mereka tidak akan tahu histori apa saja yang pernah kita cari. Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax